Halo guys, welcome back again di channel Akita Gaming Kali ini aku mau ngebahas tentang rekomendasi top up bulanan yang bagus Untuk para low spender atau kayak middle spender gitu guys Jadi kayak dari gunanya growth fund, nyanberry Atau pokoknya top up yang menguntungkan untuk para kalian low spender ya Jadi pembayaran apa aja sih atau paketan apa aja yang worth it untuk para low spender Menggunakan item-item yang ada di Ragnarok Origin ini guys Jadi pertama-tama aku mau ngasih tau ini satu item itu yang paling bagus kalau kamu beli ya Kita langsung buka reward Di sini ada yang namanya Kavra VIP Card guys Jadi Kavra VIP Card itu ada bonus-bonus untuk kalian Seperti kamu dapat Kavra Storage langsung dari manapun Kamu bisa membuka Kavra Shop dari manapun Kamu lagi hunting, kamu lagi grinding, atau kamu lagi instance pun bisa membuka Kavra Shopnya Dan juga Storage-nya ya Terus yang ketiga kamu mendapatkan XP tambahan Untuk setiap daily Yang dimaksud daily disini Daily Commission ya Bertambah 30% ya Dan juga auto mode rest XP Increase 30% Jadi auto mode rest ini Jadi misalnya kalian levelnya jauh dari world level atau jauh Dengan server rata-rata levelnya Kalian dapat bonus rest XP nya ini lebih banyak guys Karena kalian memakai Kavra VIP Ya rest XP juga durationnya bertambah dari 24 jam Jadi 72 jam Jadi misalnya kamu gak ngabisin rest XP hari ini Kamu juga bisa dapat tambahan lagi di hari-hari selanjutnya ya Nah ini di 6 ini bisa hidup di field selama 5 kali per hari ya Walaupun di konten PVP atau PVA itu juga bisa Dan juga yang ketujuh ini yang bagusnya ya Cat Pau Caravan itu kayak COC ya Jadi kamu bisa nge-store itu bisa jadi 2 kali tradingnya ya Terus kamu mendapatkan Kavra VIP Card yang ke-8 ini kayak gini Jadi kamu bisa beli item dimana aja ya Terus juga ini ada Kavra gift ya Ini untuk item tambahan untuk kalian mainin Helheim ya Yang HHH itu ya ini bonus tambahannya dari Kavra gift Terus juga dapat ini Eden Chess itu berupa Eden Coin Ya ini random 150k sampai 250k Nah next yang worth it nomor 2 guys Yang worth it itu di bawahnya ada yang namanya growth fund Jadi kamu invest sekali aja ya ini 15 dolar Kamu dapat diamondnya itu banyak banget guys Nih ini kan 580 580 Ya kan ini udah 1160 ya kan 1160 Ditambah ini jadi 1700 Ya kan 2400 3200 4000 Kurang lebih dapetnya sekitar 6000 diamond guys Dan juga kamu juga dapet Nyanberry 640 Ini kurang lebih kalau dirupiahin itu sekitar 240k-an ya 240 ribuan ya Ini growth fund ini sangat bagus untuk progress karakter kamu Jadi diamondnya ini nanti kamu bisa belanjain di diamond shop Kayak beli feather Beli summon legendary pet Wishing card Ya kan Itu ada disana semua banyak Jadi growth fund ini sangat berguna untuk kalian guys Nah next guys Ada yang namanya weekly nyanpass Jadi Ini weekly nyanpass itu Kurang lebih harganya sekitar 30 ribuan ya guys Dengan login selama 7 hari Kamu bisa mendapatkan nyanberry itu Berupa 655 Ini sangat worth it karena Sedolar nyanberry itu cuma sekitar 40 ya Kamu bisa dapet 600 ini sangat worth it Jadi untuk para low spender atau middle spender Aku sangat menyarankan beli paketan seperti weekly gini guys Karena kamu dapet nyanberry nya itu berkala Tiap hari dapet Kalau ditotal-totalin seminggu bisa lebih untung Daripada kamu langsung beli nyanberry 100 dolar 4800 Jadi ini trik-triknya Tips si Akita gimana Meng-span nya Aku juga beli seperti ini ya Kamu bisa lihat sendiri ini Nah terus guys Next itu ada yang namanya nyan license Nyan license itu ada dua Yang VIP sama yang Supreme ya Jadi yang VIP ini harganya 5 dolar 5 dolar Kalau yang Supreme itu sekitar 15 dolar Jadi antara yang VIP card nya itu Sekitar 80 ribuan Yang Supreme itu sekitar 100 Atau 150 ribuan ya Dua-duanya ini worth it nya itu Karena dapet daily reward Nyanberry Dan juga yang Supreme ini Dapet juga nyanberry Nah yang bagusnya Kalian bisa berkesempatan Dapetin tiket Mysterious Shop Karena tiket Mysterious Shop ini Sangat susah didapetin guys Jadi di Mysterious Shop itu Juga banyak barang-barang yang berharga Yang bisa kalian gunain pake nyanberry Dan juga diamond ya Belinya disana Aku sih sangat menyarankan Untuk para kalian love spender Untuk membeli item Seperti ini guys Nah yang terakhir itu Ada namanya Daily Pack ya Yang terakhir yang kelima ini Jadi daily pack ini Paketan yang menurutku Sangat worth it banget ya Aku taruh terakhir itu Karena sangat-sangat worth it banget Ini daily pack Kamu tiap hari bakal mendapatkan Yang namanya nyanberry ya Ini ada 3 Totalnya tuh kalian dapetin nyanberry Kurang lebih 287 ya 287 Kalau kalian beli 3-3 nya Terus Kalian juga bisa dapetin Yang namanya tuh Kayak Dew Ini Gold Token Ini gold token itu Susah banget didapetinnya Dan juga Kalau kalian beli Pake diamond Itu kurang lebih 500 diamond 500 gold token Ya Ini sangat worth it Terus kalian bisa dapetin Ori Ya kan Elu Ya Sama disini juga Ori, Elu dan Eden coin juga Ini lumayan banget Nah yang di large nya tuh Kalian bisa dapetin gacha semua tiket Yang legendary ini Ini lumayan Terus dapet Ori Ori, Elu Ya kan Terus gold token Terus sama ini nih Purple star coin Buat nge-synthetis rare card binder Yang bisa kemungkinan dapet Kartu ungu ya Dan juga Eden coin lagi Ini sangat worth it Ya Jadi paketan-paketan yang telah aku sebutin Itu sangat worth it guys Nah Ini kan Akita Akita itu top up nya gak banyak guys Jadi aku ngisi cuma paketan-paketan yang diskon Seperti tadi Nah Aku baru ngisi Kurang lebih hampir 2 paket Hampir ya Hampir ya Jadi kan 1 dolar itu 3.500 nyanberry jar Ya kan Ini baru 6.000 Dan kemarin aku di CBT Cuma top up 3 paket Kalian bisa cek di Videoku yang Akita CBT 20 hari itu Aku cuma top up 3 paket aja Kurang lebih nyanjarku 11.000 ya Dan Karena aku Pinter juga mainnya Top up apa aja yang aku isi Aku bisa mencapai Powerku 110k Hampir 111k ya Karena dengan Kamu membeli paketan yang daily Yang weekly Ataupun Yang monthly Dengan kamu membeli paketan yang Weekly Monthly Tersebut Kamu bisa Mengupgrade Atau mengeboosting Karakter kamu Dengan lebih baik lagi ya Kalau mau Tanya-tanya Atau apa Kamu bisa langsung DM ke Discord Akita Atau komen aja di bawah Pasti aku bales guys Ya Dan juga Aku juga banyak Guide-guide untuk Cara menaikan BP Dan Gimana sih Main priest Aku punya banyak Guide-nya juga Mungkin Kalau yang belum nonton Ditonton dulu aja ya guys Jadi kalau kalian Pinter bisa mainnya Kamu bisa seperti aku ini juga Dan aku Dengan top up seperti ini Bisa mendapatkan Equipment yang seperti ini guys Jadi Segini aja Penjelasan tentang Rekomendasi Top up low spender Apa aja yang worth it Ya Seperti tadi yang udah aku jelasin Ya Kalau ada yang bingung Mau tanya-tanya Langsung aja komen di bawah ya Dan jangan lupa Di komen Like dan subscribe ya See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax